selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat teman-teman yang pagi ini sedang nonton youtube saya saya mau perlihatkan kepada teman-teman hasil sabun cuci piring dan deterjen cair 2 in 1 yang dibuat dengan mudah dan cepat ya juga sederhana bahan-bahannya nah hari ini kita akan lihat apakah hasilnya jernih kemudian kekentalannya bagus ya kita akan tuang, buat teman-teman yang belum nonton bisa lihat video saya sebelumnya ya nah ini saya tuangkan disini ini hasil yang kita buat kemarin saya sengaja buat warnanya kuning ya supaya menarik aja karena ini untuk dipakai sendiri jadi tidak untuk dijual karena saya tidak menggunakan bahan-bahan yang banyak ya jadi ini bahannya simple karena untuk rumahan aja untuk dipakai sendiri dan biasanya saya langsung gunakan untuk cuci piring dan juga cuci pakaian nah sekarang saya mau aduk-aduk supaya teman-teman bisa lihat ya apakah kekentalannya ini sudah bagus nah teman-teman bisa lihat ya kentalnya bagus banget kemarin kita sudah cek busanya juga busanya sangat bagus sekali nah kita lihat dasar dari baskomnya masih kelihatan dengan jelas kenapa saya tunggu satu malam? karena kemarin busanya masih banyak ya jadi kita tunggu sampai busanya ini benar-benar hilang dan jernih aromanya juga tidak berkurang karena saya simpan di wadah-wadah tertutup ya jadi 10 liter lumayan kalau bisa buat 10 liter untuk cuci pakaian dan cuci piring itu bisa tahan 3-4 bulan oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video saya jangan lupa lihat video sebelumnya cara membuat sabun cuci piring dan diterjentuhin one rumahan dengan cara mudah dan sederhana ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.